Halo Malaysia, terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita berita terkini dan isu-isu semasa setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangan untuk menekan butang subscribe, like dan share. Aktifkan juga lonceng notification agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terkini daripada channel ini. unit barang kemas bulan depan. Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan istri Datin Sri Rosmah Mansur serta pemilik syarikat barang kemas Global Royalty Trading SEL dari Lubnan, Samir Halime akan memeriksa 11.991 unit barang kemas yang disita polis dan kini disimpan di beli kebal Bank Negara Malaysia bulan depan. Barang kemas itu antara berbagai barang yang disita dari permis milik OBU Holding Senderian Berhad di Pavilion Residence pada Mei 2018. Timbalan Pendakwaraya Fatin Hadni Kairudin semasa dihubungi berkata, pihak-pihak terlibat bersetuju untuk memeriksa barang kemas itu bermula 25 Oktober hingga 5 November. Pemeriksaan akan dijalankan mengikut prosedur operasi standar BNM serta Majlis Keselamatan Negara berikutan COVID-19 katanya kepada bernama selepas pengurusan kes dihadapan Hakim Mahkamah Tinggi Datu Muhammad Jamil Husin hari ini. Pemeriksaan barang kemas tersebut yang kini disimpan dalam lebih 90 buah kotak telah ditangguh beberapa kali disebabkan pandemi COVID-19. Najib Rosmah dan Global Royalty merupakan pihak ketiga yang ingin menuntut barang kemas dalam permohonan lucu tahak difailkan pendakwaan terhadap OBU Holdings yang dimiliki oleh Tansri Bustari Yusuf. Sekian berita, bye-bye.